Perjuangan dari TKW itu sangatlah berat, terutama mengenai keluarga jauh, ingin ketemu ibu, kadang lagi sakit itu sedih, kalau lagi di perantauan gak ada yang bikinin bubur, harus masak sendiri, ya kan, harus gak bisa males-malesan, harus kerja, kerja dan kerja. Demi siapa? Demi orang yang dicintai di Indonesia, ya gak sih? Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku kepingin berkomentar ya, mengomentari tentang status Facebook ibu yang satu ini. Aku jadi, apa namanya, sedih ya, sedih. Karena aku sendiri mantan TKW ya, aku mantan TKW dulu, dan perjalanan hidupku lumayan panjang, dan nanti aku bikin videonya ya. Tapi sekarang aku mau membahas mantan TKW yang sekarang lagi sedih, karena ada seseorang yang berkomentar tentang TKW dan sangat tidak baik. Yang bilang TKW itu gak bisa beli KFC. KFC itu harganya Bapak. Dan itu bukan barang mahal. Kalaupun kepingin sombong-sombong yang mahal, makan dong makanan bintang 5 di hotel yang megah, mewah. Ya gak sih? Baru makan KFC udah sombongnya selangit. KFC ini di Inggris itu cuma sekitar 20 pound itu aja udah itu satu keluarga itu. Satu keluarga aku biasanya aku beli sekitar 20 pound ya, itu aku, suamiku, sama anakku itu udah segitu itu berempatan. Itu tidaklah sangat mahal. Dan walaupun dulu aku sebagai mantan TKW dulunya ya, itu kalau libur itu cashy sering itu murah. Paling aku satu, ada aku ingat kayaknya satu paket yang rame-rame bareng teman-teman itu cuma sekitar 99 dolar. Hongkong dolar ya, atau itu yang udah party itu loh, yang paketnya gede kayaknya itu. Dan itu kita bisa beli, walaupun kita juga bisa beliin buat teman-teman kita dan itu tidaklah mahal. Terus, dia juga statusnya menghina karena kerjaannya dia itu cuma duduk-duduk. Dan menghina kalau TKW itu ngosak WC ya. Ya, sebenarnya ya, ngosak WC nggak ngosak WC. Ya orang, apa namanya, ya bukan urusan dia lah, bukan urusan kamu lah. Ya kan kita dikosek biar bersih, ya nggak sih? Kalau nggak dikosek, ya kotor. Kamu cinta kebersihan, berarti WC-nya kamu nggak pernah dikosek. Jorok dong. Terus kan, misalnya kalau kamu itu banyak duit, kalau kamu punya TKW, apa yang namanya, ya asisten rumah tangga. Apa yang biasanya nggak dikosek? Apa yang kamu nggak pelihara TKW? Andaikan ini ya, kalau kamu punya asisten rumah tangga sendiri. Dan kalau kamu nggak butuh dia, kenang apa kamu menghayat, apa namanya, gaji dia. Terus kalau kamu nggak punya asisten rumah tangga, apa itu, apa namanya, apa kamu nggak ngosak WC kamu sendiri? Siapa? Ngomongnya, semua TKW itu biasanya, dan itu sangatlah tidak bagus ibu. Tidak semua orang itu berpikiran seperti itu. Ya mungkin ada aja, tapi tidak semua TKW itu begitu. Kadang ada masih TKW loh. Aku sering lihat di Hongkong itu dulu, jamannya aku masih jadi TKW Hongkong. Banyak kok, apa namanya, perkumpulan-perkumpulan, ngadain pengajian gitu di Victoria Park itu, itu juga bagus. Ada juga yang ikut pengajian-pengajian itu di masjid juga ada. Di Hongkong juga ada masjid, karena saya pernah kerja di Hongkong, jadi tahunnya di Hongkong. Tapi kalau di Taiwan memang saya tidak pernah kerja di Taiwan. Dan di Malaysia juga, di Makau juga ada masjid, ada tempat, apa namanya, buat yang ritual agama gitu ya. Jadi, ya enggak semuanya, enggak semua orang itu, enggak semua TKW itu jadi begituan ya ibu ya. Maaf ya. Ibu itu salah. Dan statusnya lagi, dia itu katanya mengatakan yang tidak baik. Oh gosh. Kayaknya, enggak level banget sih kamu bu, bu. Kalau beli tuh yang namanya Lamborghini atau Ferrari, bangga-bangga enggak apa-apa. Tapi jangan menghina ya. Tapi, baru kayak sudah begitu menghinanya. Oh my God. Itu barang yang tidak sangatlah mahal. Saya enggak habis pikir, bu. Kepengen viral. Iya. Kamu kepengen viral kan, bu, ya. Pusing. Teruskan aku lihat, apa namanya, dikatanya, status yang ini katanya, mau berteman dengan orang-orang kaya saja. Aku pikir kalau orang kaya juga malu punya teman seperti kamu, bu. Karena orang kaya kebanyakan itu, lebih ke bawah ya. Lebih. Biasanya yang sombong-sombong itu, adalah orang yang enggak punya, tapi sok punya. Kalau orang asli yang sebenarnya, setauku ya bu kalau ibu ya. Makanya itu kadang keliling dunia itu perlu. Jadi membuat kita lebih tahu dunia. Membuat dunia itu jadi lebih kecil. Lebih-lebihlah banyakin ya. Banyakin traveling, bu. Jadi tahu, oh, di dunia ini, orang kaya itu banyak. Dan yang benar-benar kaya, mereka tidak pernah menyombongkan diri. Kebanyakan mereka merendah. Karena mereka tidak mau diganggu kehidupan pribadinya. Segalanya itu tidak mau. Karena itu buat kebaikan mereka itu sendiri. Karena kalau orang sombong itu, juga tidak bagus ibu. Dan setauku, orang kaya yang sebenarnya itu, mereka lebih, apa ya namanya, lebih merendah. Dan kadang mereka itu malah tidak menunjukkan kekayaan mereka. Karena itu demi keselamatan mereka. Buat keselamatan keluarga. Dan segalanya. Jadi, please, stop menghina orang. Karena, menghina juga tidak bagus ibu. Dan saya juga, tidak suka ya. Ada orang yang, apa, menghina TKW gitu. Ngosak WC atau jadi, gitu. Itu sangatlah tidak bagus ibu. Nggak semuanya. Nggak semuanya juga mengosek WC juga. Nggak semuanya. Tapi, ya setauku, walaupun kayak aku pernah kerja di Macau, itu sebagai white dress ya. Memang tidak mengosek WC bu. Tapi, kerjaannya itu, apa yang namanya, tetap kalau di rumah sendiri, di kos-kosan begitu, aku juga ngosek WC sendiri bu. Karena, kepengen bersih. Yah, kalau ibu nggak pernah ngosek WC ibu sendiri. Ya, berarti, ya, kayak apa ya, bayangin coba. Huh, kayaknya udah sekian dulu deh. Aku jadi lama-lama panas nih. Jadi, aku nggak kepengen ngomong sesuatu yang tidak baik ya. Ya, maaf, untuk, eh, apa namanya, mungkin aku ada ya, salah ucap ya. Karena aku juga kepengen, eh, apa, pengen berkomentar gitu. Maksudnya, itulah komentar aku gitu. Mungkin ada sesuatu, kata-kataku yang nggak enak ya bu. Tapi ya, aku, eh, mohon itu buat pelajaran buat ibu. Janganlah belagu bu, bu. Janganlah buat, atau, pokoknya, nggak, ini banget lah. Nggak level lah. Ya, terus juga yang dibanggain cuma cash. Cash itu loh nggak mahal. Itu murah-murah ya. Di Indonesia itu sekarang juga cash banyak. Terus, nggak cuma ibu aja yang bisa beli cash. Kalau TKW mau duduk-duduk, mau sambil makan cash, ya nggak papa. Lagian juga, kalau TKW ya, apalagi kalau di luar negeri itu kan gajinya nggak lumayan juga banyak, dibanding sama yang di Indonesia ya. Ya nggak sih. Cuman kan, apa namanya, sebenarnya lebih berat itu jadi TKW. Karena TKW itu juga harus jauh dari keluarga. harus meninggalkan anak ya. Meninggal anak, ada yang punya anak itu ditinggalin. Demi siapa? Demi, demi itu, apa, masa depan. Ada yang meninggalkan suami, ya kan. Terus juga ada yang meninggalin, apa-apa ibunya yang sudah tua kadang. jadi ya, kenapa gitu, kenapa dituduhnya seperti itu, gitu bu-bu. Kalaupun ada TKW yang nggak bisa beli KFC, ya mungkin karena juga untuk masa depannya nggak sih bu. Tapi aku yakin KFC itu nggak mahal. Karena itu sudah terbukti. Aku pesenin, berbanyak-banyaklah keliling dunia, mengenal dunia. Jadi tahu, ada di dunia ini, orang kaya itu nggak cuma satu. Banyak. Banyak orang kaya yang tidak sombong. Itu banyak. Dan itu pesen aku. Sekian dulu komentar aku hari ini. Ya, kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan, harap dimaafkan. Cuman aku agak geram juga. Tadi ada lewat di ini, lewat di beranda aku. Jadi aku ingin juga berkomentar ya. Yaudah ya. Salam namai dari aku, dari Inggris. Dan please, jangan minat TKW lagi. Buat orang yang di sana, atau siapa aja. TKW itu kerjanya halal. Dan itu sangatlah berat. Kita harus menilakan keluarga jauh. Ya kan? Nggak cuma satu hari, dua hari. Kadang kita harus finish kontrak dulu, baru bisa pulang. Jadi, janganlah hina TKW. Kasian. Dan saya juga udah pernah jadi TKW. Jadi saya merasakan bagaimana perjuangan jadi TKW itu. Sangatlah berat. terutama mengenai keluarga yang jauh. Ingin ketemu ibu. Kadang apalagi sakit itu sedih. Kalau lagi di perantauan, nggak ada yang bikinin bubur. harus masak sendiri. Ya kan? Harus apa? Nggak bisa males-malesan. Harus kerja. Kerja dan kerja. Demi siapa? Demi orang yang dicintai di Indonesia. Ya nggak sih? Kayaknya aku kebabasan lagi. Udah dulu ah. Salam damai dari Inggris ya. Bye. Bye. Bye.